Kamu pikir kalian berdua ke Jakarta, masalah kalian dengan Bu Rahaya akan selesai? Emangnya Mas Bisma punya cara lebih baik dari ini? Kamu harus yakinkan ibu kamu, kalau kamu dibuat wabak bulan oleh Yudi. Restu, siapa yang berani lakukan ini kepada kamu? Mas Yudi yang telah melakukan banyak. Kamu menyekap Aisyah di gudangmu. Saya harus melihat sendiri ke gudangmu. Apa yang terjadi pada Yudi, restu malam ini. Itu adalah karena kecantikan kamu. Kecantikanmu ini adalah kutukan. Hanya karena dia mengatakan bahwa Restu dan Aisyah saling mencintai. Maaf, ibu. Ibu harus lihat ini, ibu. Kenapa segera hubungi Restu? Bawa semua anak buah Ari kemarin. Kamu itu bukan tahanan lagi di rumah ini. Kamu adalah kekasih aku. Jika mereka tahu aku sudah melunak, maka mereka akan datang dan membunuh kami semua satu persatu. Nama saya Asmara. Tadi saya nggak sengaja lihat api. Ternyata ada orang dalam bahaya. Terima kasih banyak ya. Ibu melakukan ini. Ini kebaikan Restu. Sekarang saatnya melunakan Mila. Saatnya rencana kembali harus kita lakukan. Oke. Bener. Om, bisa bawa ibu ke sini? Oh, iya dong. Siapa dia yang udah membuat semuanya jadi kayak gini? Dia adalah musuh nyata dalam hidup kamu. Bukan kamu, Aisyah. Aisyah, kita lihat aja kamu punya berapa nyawa. Tidak ada orang lain di sana. Cuma, Aisyah. Itu kesempatan yang bagus buat kamu. Ini malah sedap. Arief, apa kamu paham? Apa yang dimaksud Bisma tadi? Siapa yang mengambil keuntungan? Dari kondisi istrinya yang gila itu. Ya Allah, jangan sampai Arief masuk ke sini. Bisa kacau ini. Arief dan anak buahnya gak mungkin bisa masuk ke sini. Restu kan udah bagus tuh. Menyewa orang-orang di sini untuk melindungi kita. Restu, restu. Aku sudah tahu lama. Dimana titiknya?